Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen full komentator dari penampilan Karo guys ya yang membawakan lagu Termis Hindu Dunia dan sayang banget ya Karo harus tersingkir tadi malam karena mendapatkan nilai terendah guys ya. Oke gak apa-apa. Terima kasih buat Karo juga yang udah mau menghibur kita semua guys ya selama di Dea Asia 6. Oke kira-kira seperti apa sih? komentar para juri guys ya karena kita tau sendiri Karo ini tuh cuman mendapatkan 3 SO guys ya dan yang lain tuh gak SO. Kira-kira apa aja sih masukannya? Oke kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng videonya. Kebetulan nih kita kedatangan alumni juga yang nanti akan menjadi translator kita silahkan. Oke, mana suaranya untuk Timor Leste? Wow, keren. Oke, silahkan komentator. Sir udah ready? Yes, yes. Sekali lagi berikan tepukan kemudian 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 untuk Karo. Karo! Penampilan sebelumnya saya tidak memberi SO tapi kali ini saya memberi SO dan ini justru ya ini benar-benar sincere ya. Saya bagi kepada kamu. karena saya lihat perkembangan kamu daripada saya sudah lihat penampilan kamu 3 kali. dan saya amat-amat bangga buat-buat kamu karena saya lihat kamu mencoba membuat apa yang kamu bisa dan saya progresnya terlihat ya? Terlihat dan saya rasa bangga lah karena Timor Leste ini tapi tahun ini memang bagus ya dan kamu juga memang salah satu yang terbagus. Jadi saya memberi apresiasi dan support. Jangan kamu anggap yang kamu tidak bagus, kamu ini bagus pada saya. Anggap saya. Oke. Next, siapa? Oke. Hana? Mami boleh. Aku ya, Karo. Karo Timor Leste mana? Wow, kebetulan kamu banyak ya. Karo, kalau untuk danuk aku suka ya kamu dari Timor Leste tapi kamu punya apa namanya kemajuan yang luar biasa di cengkoknya hanya mungkin perlu diperhatikan kenapa aku tidak standing ovation buat kamu. Kenapa Mame? Kamu ingat kamu lagi berduet dengan siapa. Oh itu masalah. Jadi jangan hanya kamu menyanyi sendiri, kamu hanya mempresent saja tapi tapi kamu tidak bisa berkolaborasi bahwa kamu harus bisa menghormati teman duet kamu. Karena dia jahat sama dia, dia merasa termiskin dulu. Oh ini orangnya, ini orangnya. Lagunya buat orang lain. Oh iya, aku tambahin lagi ya sayang, Karo satu lagi sayang, kalau bisa kamu harus bisa menguasai panggung, saya suka disorakin. Wuuuuh, jadi sayang kamu jangan hanya tinggal di sana, ini ilmu ya, ini ilmu, karena ini pelajaran buat kamu, kalau ini kesempatan berada di dangdut Asia, karena ilmu yang seperti ini tidak akan mungkin bisa kamu dapat, nggak akan bisa kamu dapat kecuali ada di sini. Betul. Jadi ketika kamu bernyanyi, mohon maaf sayang, kamu bukan hanya di situ saja, kalau bisa kamu terus jalan di sini, nggak jalan di sini, kamu jangan hanya di situ, kamu datang ke teman duet kamu. Oh, ke Sista ya. Itu namanya stage X, chemistrinya. Chemistrinya biar dapat. Atau mungkin udah janjian, atau mungkin udah janjian sisanya memang nggak mau di... Ya kayaknya sisanya nggak mau disamperin. Nggak masa sih. Tapi Sista, kamu berkolaborasi dengan Karo dari Timor Leste, bagaimana prosesnya? Statkan teknis, statkan teknis banget. Karena dia bahasa Indonesia nggak terlalu bagus, tapi ngomong pas dangdut, gini-gini. Lancar, pasti gitu ya. Pas latihan komunikasi lancar. Iya kita ngomong bahasa Leste kok, pas apa? Bisa kamu bisa. Bisa. Eh kamu bener bisa. Beneran. Bisa kamu? Bisa. Obrigadi. Obrigadi doang, semua bisa. Tapi di dampingi, translator juga. Obligasi. Obrigadi. Oke. Oke, siapa? First, I would like to appreciate the girl in the saxophone. I just remembered my bandmate in Philippines. You play saxophone? Back in the Philippines, you play saxophone? No, I have a bandmate. Oh, wow. Bandmate? Ampernya Hana di Philippines juga, ada yang punya saxophone. Dan ini apresiasi sekali dikasih setelah malam ini. That's cool, mate. Thank you. Ya, oke. Karo, aku selalu suka suara kamu. Wee! Terima kasih. Tapi, makna lagunya kurang sampai malam ini. Malam. Oh. Makna makang maangan. Kurang sampai. Malam, 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 malam. Oh, lagi. Sudah cukup. Anak, apa? Nanti kita nonton barat. Oh, ya. Oh, mau ajak nonton. Mau ajak nonton. Apa itu? So, you guys are going to watch movies together? Oh. Oke, selfie kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Oh, kenapa gak berdiri, Kak? Iya, selfie juga. Saya suka penampilan kaos, Kak. Tapi lebih menambahkan komentar Mami sih tadi. Kalau masalah dangdutnya udah dapet. Iya. Walaupun masih harus belajar funko lagi. Dan tadi memang ada beberapa tempo yang kurang tepat juga. Oh, temponya lagi, guys. Ngeris, Olivia. Bagus. Selfie detail, ya? Harus semangat lagi, harus lebih belajar lagi, ya, Karo. Makasih, selfie. Oke, harap nonton lagi, ya. Semoga lagi. Sudah. Oke, bisa di video. Oke, Karo. Selamat malam. Oke, guys. Jadi, terlalu tadi ya reaksin saya untuk follow komentar penampilan Karo. Yang membawakan lagu Pemiskin di Dunia. Jadi, saya mulai dari... DP, ya. Kata DP, untuk penguasan panggung Karo di sini itu kurang, guys, ya. Tapi memang sih terlihat juga memang agak kurang. Dia cuma kayak samping sana, tapi nggak mutar, gitu. Dan nggak, apa ya, nggak mutar dan nggak nyanyi juga bersama sista tadi, ya. Yang memainkan teksopon itu. Yang kedua adalah dari Hana. Hana katanya, Karo di sini, penyampaiannya aja nggak dapat, gitu. Berarti untuk soal lagunya, masalah lagunya lain-lain itu nggak ada, guys, ya. Berarti oke-oke aja. Cuman karena nggak SO, cuman hal-hal yang saya kecil itu aja, guys. Dan yang ketiga itu adalah dari CP, guys, ya. Kata CP. Temponya, guys, ya. Tempo. Nah, ini. Memang sih, tempo ini, kalau aku juga ya, biasanya nyanyi itu ya. Tempo itu yang saya juga jaga-jaga, gitu ya. Jangan sampai, ih, ini kalau telat nanti udah nggak sinkron sama musiknya itu udah nggak enak banget, gitu, kita nyanyi. Rasanya itu udah hilang, gitu. Tapi salut ya sama CP di sini. Dia itu, apa ya, memberikan komentar itu betul-betul sangat-sangat detail, gitu. Kalau bisa, ya ajalah tiap hari di situ, kan. Jadi jurinya, kan. Jadi dia bisa melihat, gitu. Dan kita juga tahu, kalau bahwasannya kualitas penyanyi itu, oh kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Oke, selebihnya ya, untuk komentator prajuri lain itu adalah para komentator itu sangat menyukai dari vokal Karo di sini. Tapi sayang banget, guys, ya. Karo harus secara eliminasi semalam, tapi nggak apa-apalah. Karena bukan di DA ASEANAM aja, tetapi mungkin keluar dari DA ASEANAM ini, Karo bakal lebih sukses lagi ke depannya, guys. Oke? Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menonton video ini. Dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.